Putri Delina mengaku sempat sulit menerima Natalioser sebagai ibu samunya. Anak sulit tersebut takut Natalioser bukanlah orang yang tepat untuk sang ayah. Meski mengaku sempat teragu, Putri Delina dan saudara-saudaranya akhirnya luluh juga. Putri Delina mengungkapkan sifat Natalioser yang membuat anak-anak sulit luluh hingga terhalu. Ketika Natali masih berpacaran dengan sulit, Putri Delina mengaku menjadi anak terakhir yang dikenalkan oleh sulit ke Natali. Lebih lanjut, setelah awal-awal menikah dengan sulit, Putri Delina mengaku gengsi kepada Natalioser. Namun, rasa gengsi itu perlahan-lahan mulai budar. Bahkan, Putri Delina mengaku kini sudah sangat dekat dengan sosok ibu samunya tersebut. Putri juga bercerita terkait salah satu kebiasaan dari bundanya yang membuat Putri bangga dan sekaligus terharu. Yang paling Putri suka dari buda itu ke anak-anak. Selalu datang ke kamar masing-masing, dibangunin, diciumin semuanya. Ujar Putri Delina. Putri pun mengungkapkan rasa sayangnya ke Natali. Hal tersebut terlihat di acara Brondis TransTV sambil menangis. Putri mengungkapkan kepada Natali, gak mau ditinggal lagi. Terus sayang bunda, tetep gak mau ditinggal lagi. Terus sayang bunda, tetep gak mau ditinggal lagi.